KOMISI 10 DPR RI mendorong Badan Ekonomi Kreatif untuk memiliki perencanaan program yang matang, sehingga program yang dibuat tidak satu irisan dengan yang dilaksanakan oleh kementerian lain. Ditemui saat rapat dengar pendapat KOMISI 10 DPR RI dengan Badan Ekonomi Kreatif atau BKRAF di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, anggota KOMISI 10 DPR RI Fediansyah berharap keberadaan BKRAF dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebab tiga subsektor yang menjadi fokus BKRAF saat ini, yakni gria, kuliner, dan fashion, dinilai belum berjalan optimal. Jadi BKRAF itu harus fokus sebagai inkubator. Yang kedua dia sebagai apa? Sebagai bengkel. Apabila hasil inkubator tersebut masih dianggap masih belum punya kompetensi, belum layak, maka dia akan diperbaiki kembali. Sementara itu, anggota KOMISI 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan, meskipun anggaran Badan Ekonomi Kreatif naik, namun dalam perannya sebagai punggung perekonomian, BKRAF diharapkan memiliki roadmap yang jelas setiap tahunnya, sehingga program yang disampaikan kepada pemerintah dapat dinegosiasikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian anggaran. Stepnya itu harus jelas. Dengan stepnya yang harus jelas itu, maka akan kelihatan. Berapa CSDM ekonomi kreatif, terus bagaimana supaya tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kooperasi UKM, tidak tumpang tindih dengan yang lain gitu ya, misalnya Dirjen Kebudayaan dan seterusnya itu harus jelas. Sehingga nanti kemudian ketika akan memberikan dukungan juga, dukungan dalam bentuk anggaran itu akan lebih clear. Helmi dan Denus TV Air Parlemen melaporkan.